Membasuki hari ketiga pelaksanaan, sejumlah kendala masih mewarnai perhelatan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK dan termasuk salah satunya pemadaman listrik yang secara tiba-tiba saat ujian tengah berlangsung. Beruntung pihak sekolah telah menyiapkan genset hingga tidak mengganggu jalannya ujian. Satu persatu siswa SMK Negeri 2 Panjabungan Sumatera Utara serius menghadapi soal mata pelajaran bahasa Inggris dalam ujian nasional berbasis komputer yang tengah diujikan. Listrik yang putus tiba-tiba saat ujian tengah berlangsung membuat pelaksanaan UNBK pada hari ketiga sempat terhambat. Beruntung pihak sekolah telah menyiapkan genset sebagai antisipasi gila listrik padam. PLNN-nya tidak tertarik masih mengkumpulkan dalam satu ruangan, jadi dibantu dengan genset. Lampak kita putus tiba-tiba ya? Ya, itulah salah. Sebanyak 450 siswa SMK Negeri 2 Panjabungan mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang dibagi dalam tiga sesi. Setiap sesi diikuti 150 siswa sesuai dengan ketersediaan perangkat komputer di sekolah. Dari Panjabungan Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, I News, melaporkan. Terima kasih.